Selanjutnya siapa yang bakal memimpin warga Jakarta semakin terlihat menjelang pendaftaran dari calon kepala daerah pada 27 Agustus nanti. Jadi sudah ada dua paslon yang dipastikan bakal bertarung di Pilkada Jakarta, yakni tentunya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, serta pasangan Dharmapong, Rekun, dan Kunwardana. Ya lalu sebenarnya bagaimana nasib Anies Baswedan dan juga Ahok yang sebenarnya mempunyai elektabilitas tinggi? Apakah kandas? Kita simak laporan khas redaksi pagi berikut ini. Siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono, menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Warga Jakarta, apakah Anda siap memilih pemimpin Anda dalam Pilkada yang semakin dekat? Hingga 19 Agustus 2024 atau sepekan sebelum pendaftaran calon kepala daerah di KPU dimulai, 10,6 juta warga Jakarta setidaknya sudah disodorkan dua pasangan calon Cagup-Cawagup. Pertama, mereka adalah pasangan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, dengan calon wakil gubernurnya Suswono. Pasangan ini punya dukungan tidak kaleng-kaleng, yakni 12 partai politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Tidak hanya itu, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono juga didukung penguasa Republik ini ke depan. Terbukti, hadirnya wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka saat deklarasi. Ridwan Kamil dalam pidatonya bahkan menyatakan siap bekerja sama dengan wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumingraka dalam mengembangkan wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Kenapa kami sangat bahagia ada Mas Gibran di sini? Karena dengan undang-undang yang baru, wakil presiden Republik Indonesia diberi tugas untuk mengkoordinasikan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Pasangan calon kepala daerah kedua yang disodorkan untuk warga Jakarta adalah paslon independen, Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Senin malam, KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan ini sah ikut kontestasi Pilkada Jakarta setelah mendapat 618.968 dukungan warga Jakarta. Disebut-sebut, paslon ini adalah paslon boneka agar Ritwan Kamil Suswono tidak melawan kota kosong. Dharma Pongrekun menepisnya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kami mulai dari tanggal 3 Februari sudah deklarasi. Sementara Pilpres saja baru selesai 14 Februari. Bisa digambarkan bahwa kami bergerak sebelum adanya pemenangan pemilu. Artinya sudah bisa terjawab. Tetapi isu itu boleh berkembang. Saya cuma mengatakan, waktulah yang menjawab. Jika Ritwan Kamil sudah melenggang, lalu bagaimana nasib Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok? Dua nama yang mempunyai elektabilitas tinggi di hasil survei, justru nasibnya tidak jelas. Setelah 12 partai politik di antaranya PKS, NASDEM dan PKB memilih bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pajajaran, Muradi, menyebut fenomena Koalisi Jumbo mengusung Ritwan Kamil Suswono merugikan warga Jakarta. Warga Jakarta seakan dipaksa menerima calon pemimpin yang tidak mereka inginkan, karena tidak punya banyak pilihan. Meski begitu, Koalisi Jumbo sebuah kenicayaan dalam proses demokrasi. Kalau saya menganggap bahwa akan baik misalnya posisinya adalah kompetisi antara antara Rakyat Anies dengan Kang Emil ya, ketika dua-duanya bisa disandingkan, publik akan memilih mana yang terbaik. Kalau hari ini kan jadi kemudian seolah-olah publik kemudian ditawarkan pada satu tawaran yang tidak cukup nyaman ya. Kenapa? Karena peluang untuk melawan kota kosong dan atau misalnya melawan calon independen itu menjadi terbaik. Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus hingga 29 Agustus mendatang. Sementara pencoblosan atau pemungutan suara dilakukan serentak pada 27 November mendatang. Tim Liputan, CNN Indonesia.